Halo, gue Indra Prasetyo, gue gitaris session player, dan juga gitaris kafe di Jakarta dan sekitarnya. Oke, Mas Indra, lagi cobain gitar apa nih disini? Ini gitar, Vena, Vena Gitar, oke, ini model terbaru nih Mas, 2024, modelnya agak lucu, boleh diperhatiin dulu hitamnya kayak gimana, ini model apa sih Mas, kalau Mas Indra perhatiin, perhatiin dulu aja Mas, baru nanti saya tanya, iya, iya, sejujurnya tadi udah mau perhatiin sih, jadi, ini dari gue ya, dari gue pribadi ya, Karena switch pick up-nya disini, gue berasa gitar ini jadi kayak PRS ya Kayak PRS ya PRS yang seri-seri lama tuh, yang harusnya disini tuh dia pake volume tuh, tapi orang-orang gue banyak ganti switch kan, nah ini langsung dipraktekin di gitar ini, dikasih switch Dan ini pertama kalinya gue nyoba P90 Pertama kali coba Pertama kali gue nyobain P90 Ternyata Asik ya Kan gue selalu kalau nyari sound tuh selalu clean-nya dulu Clean-nya dulu Nah Lo baru pertama kali cobain P90 Menurut lo kayak gimana soundnya nih Clear, clear Eh, mungkin temen-temen disana juga, ini kan gak terlalu familiar ya Kebanyakan P90 kan jarang nih, kebanyakan orang single coil atau humbucker sekalian Nah, pertama kali cobain P90 gimana menurut Mas Indra, soundnya Dia lebih ke gimana sih gitu Gue bingung ya, ngucapin kata-katanya tuh apa ya nih ya Dia tuh kayak single Tapi ada humbuckernya gitu Apa ya, bahasanya tuh Lebih tebel ya Iya, 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 betul Bentuk clean-nya kan Ini gak ada pilihan untuk switch single coil dan hum kan Jadinya pada saat gue cobain Tuh, dia kan kalau single coil, kalau gue giniin Ada break-nya lah Iya, kristal-kristalnya Iya, ada Ada cik-cik, ada itunya Ini tuh, semi-semi warm gitu Nyaman di-cooping gue sih Nyaman di-cooping ya Terus pada saat gue ganti pick-up bridge Next Tetep, apa ya, bright-nya tuh gak ngotot gitu Ada bright-nya, tapi agak ada fat-nya, gemuk-gemuk-nya Gemuk, betul Oh iya, bener Ada fat-nya Iya, bener-bener Ada gemuk-gemuknya gitu Oh oke, oke oke Bingung gue juga, Bet Tapi seru nih, seru banget ya Terus kalau diperhatiin detail, dia ada binding-nya nih mas, di body-nya Sedikit-sedikit nih Binding di mana? Di depannya Oh iya Iya ya Nih Ada binding-nya juga Terus di belakangnya, coba perhatiin Karena putih kali ya, jadi gak kelihatan nih Di belakangnya dia ada belly cut-nya gitu ya Belly cut sini ya Iya Sedap Iya Nah, saat mainin playability-nya gimana mas Indra? Playability gue cocok Dan itu menurut gue, ini karena gue dulu pernah punya PRS Jadi gue sama ratakan, ini gitar kecil Kayak PRS Oh iya Iya Kan PRS kan kecil-kecil gitu kan Nah ini juga kayak gini nih Nyaman gak mas, playability-nya? Gue suka Oke, mas Indra Nah, udah cobain, udah liat-liat, udah dengerin sound-nya Menurut mas Indra Gitar ini di harga berapa? Cocoknya? Cocoknya menurut mas Indra ini Cocoknya berapa ya? Nah, lihat-liat lagi aja, lihat-liat, coba coba-in Menurut mas Indra ini, gitar cocok di harga berapa? Ini pick-up apa nih? Pick-up Alnico Alnico Gak mau gitarnya bawaan dari Venaka Atau ada brand dari luar Oh, sekarang Vena 2024 Dia pakai pick-up sendiri Produksi sendiri berarti? Produksi sendiri, Alnico 5 Alnico 5 berarti namanya, oke Berapa ya? Kira-kira dilihatkan dulu aja mas Indra Dan ini buatan Indonesia, lokal ya? Apa buatan Indonesia makanya nih? Berarti dulu ayah santai mas Ini jadi yang menuntukkan harga mas Indra nanti Ini gue yang punya sejutaan Nggak mungkin kan, yang masuk akal ya Coba dilihat pantesnya Kalau dilihat pantesnya Masuk akal sih diantara 5-6 kali ini ya 5-6 jutaan ya? Iya kan? Serius gak mas? Coba diperhatiin Berasa banget diperhatiin Ini kayak ada yang tampongnya Gila-gila Iya Kayak ada isinya Sebutinnya Susah juga Iya kan? Susah ya Karena yang denger cuman kita Susah kalau ngasih gambaran ke orang Gimana? Sampai jumpa diperhatiin Maple neck Maple neck Oh dia necknya Iya Oke terus Dia kok hitam ya? Tapi kok hitam ya? Ehm Apa namanya? Bahasanya apa? Clear doang dia Oh dia clear aja Satin Satin ya Iya satin Satin ya Nggak Nggak di furnish Jadi lebih halus ya Terus Rosewood fingerboard Iya Iya Dan harganya ini mas Ternyata Berapa? Cuma 3.500.000 3.500.000 Oke Salah berarti gua Salah kemarahan Sosok jualin Wah Cuma 3.500.000 Gimana menurut Mas Indra? Ya worth it lah Tadi gua bilang 5 jutaan 5-6 juta Nah Tadi udah cobain Nah Mas Indra kan seorang session player juga Regulera juga Musisi profesional Ini gitar Oke gak sih? Buat dipake Kerja Kerja Harusnya oke Harusnya oke Tapi patut di Coba sih Harus dicoba Harus dicoba Kalo menurut gua Menurut Mas Indra? Oke Maksud gua proper 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 ya? Buat clean Eh kalo di Ini kan Misalnya kalo di cafe kemana Mas Indra kan reguleran juga Dan butuh sound-sound gahar Nah Gua juga penasaran sih Mas Ini pertama kali dateng Belom nyobain juga gua Sound gaharnya dapet gak sih? Sound gahar Ini gahar versi gua loh ya Jangan berharap Gahar banget gitu Double sound yang Kayak gitu sih Gimana? Dikasih boostnya Dikasih boostnya Dikasih boostnya Dikasih boostnya Nah Kalo busok Mas Gitar First time dong First time Aman banget Ya enak lah Enak banget nih buat rhythm juga Aman ya Apalagi gua suka rhythm yang Ceket-ceket Dapet ini Ya kalo mau yang Jadul-jadul juga Bisa Asik Oke Mas Indra Nadi udah cobain Udah tau harganya Kesimpulannya terakhir Kesimpulannya Untuk Gitar Vena Ini gimana Mas? Kesimpulannya Ya belilah Harus dicoba sih Harus cobain Karena lu harus nyobain Gitar ini Biar lu bisa nilai sendiri Karena kalo dari gua pribadi Ini proper Cukup proper buat main di cafe Apalagi buat procession Di harga segini udah aman ya? Aman Produk lokal loh Wuuu Local pride Local pride Oke Thank you Mas Indra Sama-sama Bye Bye